Pemirsa secara mengejutkan, ratusan burung pipit mendadak perjatuhan dan mati di halaman Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa ratusan burung ini menghebohkan warga sekitar. Peristiwa matinya ratusan burung pipit secara mendadak dan nyaris bersamaan menghebohkan warga Cirebon. Peristiwa ini terjadi setelah hujan yang mengguyur Cirebon sejak dini hari. Soalnya biasanya peti kumpulnya di pohon-pohon, mereka mungkin mendadak hujan besar, tidak bisa berteduh apa gimana, dia pada jatuh. Tim dari unit pelaksana teknis pelayanan veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Pertanakan Kota Cirebon, dan laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, veteriner setempat langsung mendatangi lokasi. Uji laboratorium juga akan dilangsungkan untuk mengetahui secara pasti penyebab mati masalnya burung pipit tersebut. Sehingga tim yang bertugas mengambil sampel dari anus dan tenggorokan 10 ekor bangkai burung untuk uji usap PCR. Untuk hasilnya kita lunggu lagi. Kenapa mesti diuji, Bu? Untuk tahu hasilnya itu kenapa di lupa, jadi biar tahu penanganannya itu apa, nanti ke depannya barangkali ada kasus. Ini kasus yang pertama kali, Bu? Sebelumnya fenomena serupa juga pernah terjadi di Yogyakarta dan Bali. Berdasarkan kesimpulan sementara terkait peristiwa tersebut, burung-burung ini telah memakan tanaman yang mengandung pesticida. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.